Intro Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah kondisi hak asasi manusia di era reformasi. Kami pilih tema ini karena kita ketahui bahwa reformasi atau demokratisasi di sebuah negara tidak selalu berjalan seiring dengan peningkatan kondisi hak asasi manusia. Karena yang terjadi malah bisa saja sebaliknya. Karena tidak sedikit upaya-upaya untuk mengeksploitasi demokrasi untuk kepentingan-pentingan yang bersifat pribadi atau kepentingan-kepentingan kelompok dengan mengabaikan hak asasi manusia. Untuk itu di studio kami hadirkan Wakil Ketua Komnas HAM Indonesia, Pak Yosef Adi Pras Tio. Dan yang biasanya dipanggil dengan sebutan Pak Stanley saja. Bukan begitu ya? Kalau begitu kita set panggilan Pak Stanley saja biar gampang ya. Dan ini Pak Stanley, Anda bagaimana melihat kondisi hak asasi manusia di Indonesia ini? Apakah betul-betul berjalan seiring dengan demokratisasi politik yang belakangan ini kelihatannya makin hingar-hingar? Sehingga ada orang yang mengatakan secara politik kita itu sudah sampai pada tahap bebas sekali. Ya kalau kita melihat selama 12 tahun masa reformasi ini memang ada kemajuan-kemajuan yang cukup signifikan. Misalnya bahwa pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional. Misalnya hak anak, kemudian anti diskriminasi darah perempuan, kemudian ada beberapa konvensi yang lain. Tapi yang penting adalah pada 2005 kita meratifikasi dua kovenan penting yaitu kovenan hak sipil politik dan kovenan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi undang-undang nomor 11 dan undang-undang nomor 12 tahun 2005. Dan yang lain adalah kita makin comply dengan human rights international system. Nah menurut saya ini penting karena juga Indonesia adalah anggota Dewan HAM kemudian anggota tidak tetap Dewan Keamanan di UN. Nah saya kira Indonesia memang meletakkan diri barangkali 2-3 step lebih di atas rata-rata anggota UN yang biasa. Yang lain adalah kita bisa melihat bahwa pemerintah itu menyusun RPGM ya rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang dan memasukkan unsur-unsur human rights dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sebagai tujuan dari rencana pembangunan pemerintah. Tapi kalau kita lihat bagaimana di dalam implementasi sebenarnya kita masih tertinggal jauh. Kita punya ranham tapi ranham itu hanya menjadi semacam backbone dari program gerakan nasional hak asasi manusia. Tapi ya hanya rancangan tidak pernah implementasinya kurang. Yang lain kita bisa melihat misalnya ada banyak undang-undang, ada banyak peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang lain adalah kita bisa melihat bagaimana nasib pelanggaran hamberat yang sudah diselesaikan oleh Komnas HAM mungkin 5, 6 tahun atau 7 tahun yang lalu sampai sekarang masih terkatung-katung di Kejaksaan Agung. Bahkan rekomendasi penting dari Komnas HAM mengenai penghilangan orang secara paksa pada tahun 98-99 yaitu meminta kepada DPR untuk segera mengeluarkan rekomendasi buat Presiden, segera mengeluarkan keputusan Presiden mengenai pengadilan ham ad hoc sudah dikeluarkan oleh DPR periode yang lalu tapi sampai sekarang Presiden sama sekali belum mengeluarkan. Jadi dengan kata lain masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya? Betul apalagi kalau kita melihat misalnya pelanggaran di bidang ekonomi sosial dan budaya yang sangat sistematis apalagi kita sudah memasuki area free trade semenjak tahun ini dan ini menimbulkan bahaya-bahaya bagi masyarakat adat terutama dan masyarakat cilik pun bisa tergusur kepentingan ekonomi mereka. Ya karena kita juga melihat begini bahwa penegakan HAM ini bertentangan dengan prinsip-prinsip bisnis. Banyak orang yang mengatakan itu dan prinsip-prinsip bisnis itu belakangan ini makin kuat saya ini dengan perkembangan teknologi produksi dan distribusi kemudian kerjasama yang bersekala internasional. Apakah aktivis HAM seperti Anda ini tidak merancang suatu strategi tertentu untuk menghadapi tekanan-tekanan terhadap upaya untuk menegakkan HAM di Indonesia? Saya kira begini kalau Komnas HAM kami harus melihat dan mendorong kepada pemerintah untuk menjalankan kewajibannya karena kalau kita bicara tentang human rights maka sepenuhnya adalah state obligation ada tiga obligasi pemerintah yaitu obligation to respect pemerintah harus membuat undang-undang yang memberikan perlindungan menjamin hak asasi dan seterusnya. Kemudian obligation to protect melindungi warga negara dari ancaman pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga maupun oleh korporat. Yang ketiga adalah obligation to fulfill kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan. Nah kewajiban negara sebagai regulator barangkali adalah harus melakukan pengawasan jangan sampai kemudian dunia industri dunia bisnis bisa melanggar hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah contoh kita bisa melihat kasus Lapindo di Sidoarjo kepentingan bisnis disini mengabaikan kepentingan masyarakat dan kita bisa melihat bagaimana perpres-kepres yang dikeluarkan pemerintah itu sebetulnya punya potensi untuk melakukan pelanggaran HAM act by omission yaitu pembiaran. Karena tidak ada langkah-langkah yang sistematis untuk membantu masyarakat. Kemudian saya juga sering membaca di koran ya kan banyak buruh atau aktivis buruh ini di PHK karena dia mendirikan serikat pekerja di tempat mereka bekerja. Wah ini kan sangat serius ya sebenarnya karena kan hak untuk berorganisasi ini masuk dalam HAM ya. Dan apakah Anda melihat ada tren menguat dalam hal ini? Ya jadi belakangan ini khususnya union busting itu memang menguat di banyak tempat. Kita bisa melihat laporan yang masuk di Komnas HAM mengenai perusahaan-perusahaan media yang banyak juga melakukan union busting juga beberapa perusahaan yang melarang serikat buruh berdiri di pabrik-pabrik mereka. Jadi kasus ini memang mendapat sorotan dari Komnas HAM dan kita sedang mencoba untuk bikin FGD nasional mengenai tren meningkatnya union busting yang dilakukan oleh korporat terhadap karyawannya. Ya karena yang unik adalah justru mas media ya. Kita ketahui mas media di Indonesia itu sangat gigih dalam memperjuangkan HAM dan lain sebagainya. Tapi pelanggaran yang dilakukan juga banyak sekali gitu. Terakhir saya dengar ada sebuah media masa yang tiba-tiba memphk-kan para wartawannya. Tanpa alasan yang jelas, tanpa apapun. Pokoknya PHK aja. Bahkan ada yang tiba-tiba mengembok kantor redaksinya. Jadi ketika wartawan itu datang mereka nggak bisa bekerja. Ini bagaimana Anda bisa bekerjasama dengan media masa untuk menegakkan HAM dalam hal ini? Atau memang sebenarnya ada yang media-media masa yang memang secara jujur ingin membantu menegakkan HAM di Indonesia? Ya jadi ini kontras ya. Jadi media masa atau wartawan banyak meliput tentang ketidakadilan atau kemudian penindasan terhadap buruh. Tapi mereka sendiri sebenarnya mengalami penindasan yang berlapis-lapis dari tempat mereka bekerja. Nah dalam kasus ini kita bisa melihat ada banyak ya media yang kemudian berubah ke pemilikannya. Ada investor baru masuk dan mereka kemudian melakukan pemencatan terhadap karyawan yang lama. Secara semena-mena, tanpa melalui proses. Dan kemudian ada beberapa juga yang melakukan gugatan melalui peradilan industrial. Ya PHI, peradilan hubungan industrial dan Komnas HAM kemudian diminta untuk menjadi amikus kurai. Memberikan opini dari sisi human rights. Dan kami masuk pada beberapa kasus kami berhasil memenangkan tuntutan-tuntutan dari para pekerja. Tapi di luar itu adalah Komnas HAM sudah mencoba melakukan pertemuan dengan para pemilik media untuk membicarakan bahwa ini masalah yang memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia. Karena di dalam pasal 18 itu dijamin bahwa orang punya kebebasan berserikat. Dan kalau Anda melihat kemiskinan, kemiskinan di Indonesia ini kan suatu hal yang luar biasa. Menjadi ciri khas dari negara sedang berkembang. Kemiskinan, terus ke terbelakangan pendidikan dan lain sebagainya. Dan banyak orang mengkaitkan ini dengan kondisi HAM di Indonesia. Anda melihat ada korelasi yang makin positif nggak dalam konteks demokratisasi politik di Indonesia? Di mana orang-orang miskin ini atau keterbelakangan pendidikan ini makin diperhatikan dari segi HAMnya? Ya, kalau kita melihat beberapa kebijakan dari bupati-bupati yang ada, terutama yang jauh dari Jakarta. Itu nampak memang tidak ada semacam affirmative action untuk mengatasi kesenjangan pendidikan ini. Bahkan kita bisa melihat bagaimana angka-angka kemiskinan yang kemudian punya kaitan langsung dengan pendidikan. Sebetulnya, makin miskin makin rendah pendidikan itu. Itu adalah menjadi angka-angka untuk dipermainkan di dalam pencitraan. Apakah itu menjelang pemilu oleh partai-partai, apakah juga oleh pemerintah. Bahkan di dalam survei-survei mengenai kemiskinan, terjadi perbedaan antara misalnya UNDP atau Bank Dunia dengan apa yang dilakukan oleh BPS. Nah, kemudian juga menjelang nanti diberikan bantuan tunai langsung ya, itu biasanya angka kemiskinan itu naik. Tapi nanti kemudian menjelang apa ya, ada polisi pemerintah atau menjelang pemilu, angka kemiskinan itu bisa diturunkan. Jadi rupanya jumlah orang miskin di sini hanya menjadi semacam proyek politik, di mana mereka kemudian menjadi obyek yang dibicarakan, kemudian menjadi menyatakan bahwa ini keberhasilan pemerintah, oposisi mengatakan tidak, sebetulnya angkanya lebih dari 40 persen. Karena kalau kita mengikuti kriteria Bank Dunia, bahwa minimal orang miskin itu adalah orang yang hanya mendapatkan penghasilan 2 USD per hari, maka itu memenuhi kriteria yang miskin. Jumlahnya di Indonesia adalah lebih dari 40 juta. Oke, menarik sekali Bung setelah ini. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami akan kembali. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena tetap mengikuti program Dialog Development saat ini. Dan saya akan langsung ke Pak Stanley, Pak Stanley, bagaimana dengan masalah pencabutan atau penghilangan hak-hak politik orang di Indonesia? Ya, ini menarik ya, karena kebetulan Komunasan membentuk satu tim pemantauan menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019.